Selamat hari saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV independen terpercaya. Saya Friska Faris. Dan saya Rahmat Ibrahim. Saudara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM memeriksa Kapolda Metro Jaya mengenai insiden tewasnya 6 anggota FBI di jalan tol Jakarta Cikampek minggu lalu. Hasil pemeriksaan akan melengkapi data penyelidikan Komnas HAM yang dijamin dilakukan secara independen. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran memenuhi panggilan Komnas HAM untuk memberikan keterangan tentang insiden tewasnya 6 anggota FBI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Pemeriksaan sejumlah pihak termasuk Kapolda Metro Jaya menjadi bagian penyelidikan dalam insiden tewasnya 6 anggota FBI. Komnas HAM juga sudah mengumpulkan data dari sejumlah saksi di sekitar lokasi insiden. Dan kami tadi sudah memutai keterangan, Pak Kapolda sangat kooperatif. Jadi kami Komnas HAM mengapresiasi bahwa Pak Kapolda dengan jajarannya bersedia datang dan kemudian terbuka juga menjelaskan semua dari perspektifnya Pak Kapolda. Dan tadi ada kesepakatan-kesepakatan karena waktu ini kan hanya terbatas ya, jadi permintaan keterangan ini belum selesai. Jadi nanti kami akan mendalami lagi lebih detail satu persatu dari berbagai aspeknya termasuk nanti juga barang-barang bukti segala macam tadi sudah disepakati. Kepolda Metro Jaya terbuka dan punya komitmen untuk apapun yang dibutuhkan oleh Komnas HAM berkait dengan informasi data, barang bukti yang ingin kami dapatkan nanti akan diberikan akses seluas-luasnya. Menanggapi insiden tewasnya enam anggota FPI di Jalanto, Jakarta, Cikampek, Kapolda Metro Jaya berjanji membuka akses seluas-luasnya untuk Komnas HAM. Polda Metro Jaya mendukung penyelidikan Komnas HAM secara independen dan transparan agar kasus yang terjadi pada pekan lalu ini segera terungkap berdasarkan fakta. Polda Metro Jaya, Polri akan sangat-sangat kooperatif dan terbuka dalam proses investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM, yang pertama. Yang kedua, Polda Metro Jaya akan transparan dan memberikan ruang kepada Komnas HAM agar hasil investigasi ini menjadi akuntabel di mata publik. Kami memiliki kepentingan agar kasus ini terang-benderang di mata publik. Kami akan memberikan fakta yang berbasis scientific crime investigation. Kami tidak mau membangun narasi. Kami akan menjadikan fakta, kami tidak mau membangun narasi. Dan itu akan kami support kepada Komnas HAM. Dan saya taat hukum. Hari ini saya dipanggil, saya datang, dan saya datang sendiri. Tidak pakai di antar banyak-banyak orang. Selain Kapolda Metro Jaya, Komnas HAM juga memeriksa Direktur Utama Jasa Marga selaku pengelola atau Jakarta Cikampek, lokasi insiden tewasnya enam anggota FPI. Komnas HAM menyelidiki penyebab tak berfungsinya kamera pemantau di sekitar kilometer lima puluh lokasi insiden. Menurut Direktur Utama Jasa Marga, 23 kamera pemantau yang dipasang di antara kilometer empat puluh sembilan sampai kilometer tujuh puluh dua saat insiden terjadi, terkendala tak bisa mengirimkan data. Total ada 277 kamera pemantau yang dipasang Jasa Marga di sepanjang tol Jakarta Cikampek. Kalau kemudian yang mengenai CCTV yang dibilang rusak itu sebenarnya enggak. CCTV kita itu semua berfungsi. Jadi CCTV kita di Jakarta Cikampek dan elevated maupun di bawahnya itu ada 277 CCTV. Yang kemarin memang kebetulan terganggu itu bukan CCTV-nya, CCTV itu berfungsi, tapi pengiriman datanya itu terganggu, itu hanya 23 CCTV dari kilometer 49 sampai 72. Itu hanya yang dilacur di gerbang, di lain-lainnya, dan sebelumnya itu semua ada. Jadi hanya sekitar 23. 23 itu bukan yang enggak berfungsi ya, berfungsi, hanya pengiriman datanya berapa jam keganggu. Karena waktu mau perbaikan hujan, karena itu kan harus dideteksi ya pakai satu alat, sehingga perlu waktu. Nah kemudian berapa jam kemudian, sekitar 24 jam itu sudah berfungsi lagi. Artinya memang rekamannya ada ya Pak ya? Kalau di luar yang 23 itu, ya sekian jam, sekian-sekian itu dari jam 4.50an atau jam 5an sampai jam 4 besoknya, itu di 23 titik itu ya enggak mengirim data dia. enggak ada rekaman, tapi di lain-lainnya ada. Setelah lebih jelas terkait hasil pemeriksaan Kapolda Metro Jaya oleh Komnas HAM, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Iryanda Mardano. Selamat petang, Iryanda. Bagaimana hasil pemeriksaan Kapolda Metro Jaya oleh Komnas HAM hari ini? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Kalau memang secara substansi tadi tidak dijelaskan secara langsung ya oleh Komnas HAM terkait dengan pemeriksaan atau permintaan keterangan dari Komnas HAM kepada Kapolda Metro Jaya yang tadi hadir seorang diri langsung di kantor Komnas HAM. Tapi kemudian tadi dinyatakan yang juga kami garis bawahi bahwa pemeriksaan Kapolda Metro Jaya untuk kasus adanya baku tembak di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek ini yang kemudian menewaskan hingga 6 orang anggota Laskar from Pemilih Islam atau FBI berjalan dengan baik. Tadi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik ini langsung menyatakan bahwa Kapolda Metro Jaya diperiksa selama kurang lebih 2 jam. Tadi memang juga kami pantau sekitar 2 jam itulah Kapolda Metro Jaya langsung masuk ke ruangan pemeriksaan di Komnas HAM. Tadi Ketua Komnas HAM juga menyatakan bahwa Kapolda memberikan tidak hanya informasi tapi juga data-data dan juga beberapa barang bukti yang dibutuhkan oleh Komnas HAM terkait dengan penyelidikan lapangan khususnya yang dilakukan Komnas HAM secara independen untuk juga melihat atau membuat terang dari kasus dan juga perkara tewasnya 6 anggota Laskar FBI dari kejadian baku tembak yang kita ketahui semalam ini juga dilakukan rekonstruksi perkara saja oleh TKP oleh pihak Polda Metro Jaya. Tadi juga Kapolda sempat kami wawancarai, Kapolda juga langsung menyatakan kepada kami Awak Media bahwa pihaknya di Polda Metro Jaya ini akan terbuka, akan transparan dan juga akan kooperatif dengan Komnas HAM bila mana Komnas HAM membutuhkan akses dan juga data untuk kemudian memiliki fakta-fakta yang diperlukan Komnas HAM untuk menyelidiki kasus tersebut. Tadi ia juga meyakinkan bahwa Polda ini akan memberikan fakta yang berbasis saintifik investigasi dan tidak mau hanya mengeluarkan atau membangun narasi saja. Itulah kenapa juga tadi Kapolda Metro Jaya meyakinkan juga bahwa yang penting adalah keterbukaan dan juga kooperatif seperti apa yang dia perlihatkan juga hari ini bahwa ia datang seorang diri tadi diperiksa langsung oleh Komnas HAM di kantor Komnas HAM. Ibrahim. Irianda, apakah pemeriksaan Kapolda Metro Jaya cukup selesai sampai hari ini atau ada pemeriksaan lanjutan di Komnas HAM? Irianda. Ya kalau khusus Kapolda Metro Jaya, Ibrahim tadi memang disebutkan oleh Ketua Komnas HAM, ini tidak selesai sampai di sini rencananya memang akan kembali meminta keterangan ke Kapolda Metro Jaya ataupun ke pihak Kapolda Metro Jaya secara umum terkait untuk membuat terang kasus ini dari hulu ke hilirnya. Tapi memang kalau untuk jadwalnya sendiri ini tidak dinyatakan secara jelas kapan pemanggilan ini akan dilakukan. Karena ini juga berkaitan dengan Komnas HAM yang menyatakan bahwa tidak memiliki target kapan harus atau deadline ini akan diselesaikan. Tapi yang terpenting bahwa Komnas HAM ini akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat perkara ini terang kepada publik tentunya. dan juga harus mengumpulkan barang-barang bukti dan tidak mau hanya membangun narasi dan itu yang kami juga geris bawahi di mana Komnas HAM ini harus kemudian mendapatkan barang bukti yang jelas dari pihak KUYAK yang juga jelas. Selain memang Kapolda Metro Jaya, tadi juga Komnas HAM juga mendatangkan atau memanggil Direktur Utama dari Jasa Marga yang juga untuk dimintai keterangannya terkait dengan kasus meninggalnya 6 orang di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek. Kita ketahui kasus baku tembak dari anggota FPI dan juga kepolisian Ibrahim. Iryana, bagaimana dengan keluarga 6 anggota FPI yang tewas di Jalan Tol Jakarta Cikampek? Apakah akan diperiksa juga di Komnas HAM? Diundang ke Komnas HAM? Ya inilah salah satunya yang kemudian juga ditekankan oleh Komnas HAM bahwa kalau melihat apa yang sudah ada hari ini Kapolda Metro Jaya kemudian hadir dan juga kemudian dari Direktur Utama Jasa Marga juga hadir tadi dimintai keterangan beberapa keterangan terkait CCTV. Memang Komnas HAM sebelumnya sudah juga menyatakan atau sudah menggali keterangan dari beberapa pihak lainnya termasuk dari FPI, kemudian juga saksi-saksi yang berada di lapangan. Memang belum dinyatakan secara langsung apakah keterangan dari FPI ini adalah anggota keluarga dari mereka yang kemudian meninggal dunia dari 6 orang ini. Tapi tentunya kita harapkan semua pihak yang kemudian nantinya dimintai keterangan atau diundang oleh Komnas HAM untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus ini dapat kooperatif siapapun dia kembali lagi agar masyarakat ini memiliki gambaran yang utuh puzzle-nya juga utuh kalau berdasarkan pernyataan dari Komnas HAM agar juga tidak menimbulkan perang narasi di masyarakat terkait dengan kasus bagu tembak antara anggota FPI atau anggota Laskar FPI dengan kepolisian beberapa waktu lalu, Ibrahim. Baik, terima kasih Iryanda untuk laporan Anda langsung dari Kantor Komnas HAM di Jakarta.